bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya untuk bapak-bapak untuk ibu-ibu ataupun mas-mas dan mbak-mbak semuanya ya saya ucapkan terima kasih yang sudah mengeklik video indotilan kali ini ya saya ucapkan terima kasih sekali lagi ya untuk yang sudah mengeklik dan menonton video saya ini untuk yang belum subscribe silahkan untuk di subscribe jika anda suka tanaman buah dan anda mencari solusinya di channel indotilan yang akan membahasnya anda cukup memberikan komentar untuk mengulasnya baik semuanya ya kita fokus dulu ke tanaman ini ini adalah tanaman umbi porang dan untuk jenisnya ini porang yang warnanya kuning ya disini ada dua jenis umbi ya ini juga porang tapi dia porang yang warnanya kuning nah sama-sama porangnya lalu apa bedanya kalau porang kuning itu secara harga itu sudah selisihnya luar biasa sekali kalau porang kuning itu harganya 10.000 per kilo untuk saat ini ya untuk 3 tahun belakang ini nah dan untuk umbi porang yang warnanya putih 1 kilo 2 ribu jadi selisihnya 8 ribuan luar biasa lalu jika anda anda mau pilih yang menanam yang mana mau kuning atau yang putih ya ini porombi ini yang saya dapatkan tadi di video sebelumnya ini teman saya mencangkul dan mendapatkan ini baguslah buat untuk bahan video nah lalu di video kali ini saya akan membahas ya cara pemilihan bibitnya cara pemilihan bibit porang itu juga sangat penting ya sangat penting dan itu tidak sembarangan kalau kita memilih sembarangan itu nanti diafeknya pertumbuhan tidak maksimal atau bahkan tidak akan tumbuh nah oke teman-teman semuanya ini di depan kamera ya di depan anda semuanya kita semua ada beberapa jenis bibit ya ini umbi porang putih ini umbi porang kuning dan ini adalah kata ya namanya kata nah apa itu kata nah kata itu adalah buah porang ya kan porang itu akan mengeluarkan buah di pohonnya itu usia 6 bulan ini keluar ini ya kan nah di usia itu 6 bulan dia akan membuat secara alaminya secara otomatis akan membunuh diri ya jadi tanaman gini taman porang tumbuh ya itu mengeluarkan buah buahnya ini dan bu umbi nya juga semakin besar setelah ini 6 bulan ya dia akan membunuh diri kering ya dan ininya rontok jatuh ke tanah tumbuh lagi nah katanya itu disini lalu kemudian tumbuh lagi akan menghasilkan ini nah ini umbi ini satu musim ya kan satu musim itu bisa satu maaf bisa menghasilkan 4 sampai 5 kilo itu pembumpukan maksimal satu musim itu 6 bulan jadi kita biarkan lagi 6 bulan berikutnya dia akan berlipat jadi 10 kilo tiga musim 15 kilo seperti itu kalkulasinya jadi sangat luar biasa sekali bayangkan anda punya ini satu umbi porang itu 15 kilo per kilonya 10 ribu berarti berapa 10 ribu x 15 kilo 150 ribu itu harga untuk satu umbi porang anda jadi peluang bisnisnya luar biasa sekali nah lalu kemudian ini katanya ini ya kan setelah 6 bulan tadi kan saya jelaskan itu akan membunuh diri secara alaminya ya kering ya nah katanya ini dia nanti bisa laku dijual justru malah mahal nah ini saya update dicari di internet ya untuk di harga dimanapun ini di atas 200 ribu teman-teman semuanya 1 kilo terakhir itu saya cek itu 270 ribu 1 kilo kata ini nah kata itu buahnya porang nah lalu teman-teman semuanya ini pilih yang mana bibitnya ya bagus yang mana mau yang umbi ataupun yang kata kalau menurut saya seperti ini jika kita menanamnya misalkan ini dari umbi ini ini kan kecil ya kita menanamnya mungkin dari ini yang kecil ini kataknya ini atau mungkin katak yang lain ada yang besar ini nah seperti ini itu sama saja nanti akan dia secara langsung tumbuh akan menghasilkan satu porang ini seperti ini kecil seperti ini sekitar 1 kilo itu pada usia 6 bulan 6 bulan itu ukurannya seperti ini 1 kilo nah kalau yang bibit umbi yang ini ini memang sudah menjadi umbi di petik dari liar ya ini sengaja dibuat bibit masih kecil ini belum ada 1 kilo teman-teman sekitar kita ini ditanam selama 6 bulan akan menghasilkan 1 kilo ya diingat-ingat ya satu kata ini kita tanam menghasilkan 1 kilo setara 6 bulan nah lalu kemudian 6 bulan 1 kilo biarkan lagi 6 bulan berikutnya menjadi 4 sampai 5 kilo dan menghasilkan buah kata ini juga banyak nah jadi keuntungannya double kata ini dijual per kilonya 270 ribu ini dijual per kilonya 10 ribu luar biasa sekali bagaimana sampai disini sudah paham atau mubeng ya teman-teman semuanya nah lalu kalau memilih bibitnya seperti ini kalau kita menanamnya dari umbi misalkan ini ukuran segini ya ini memang dari tanaman porang kita tanam lagi ukuran segini nah ini nanti ditanam selama 6 bulan ya kan dia akan menghasilkan umbi sebesar 4 sampai 5 kilo dalam tanda kutip itu pemupukannya maksimal jadi untuk maksimal itu menggunakan dosis tertentu dan ini juga mengonsumsi pupuknya sangat maksimal nah seperti itu 4 sampai 5 kilo itu dalam 6 bulan kita sudah untung teman-teman 5 kilo porang x 10 ribu berarti kan kita sudah mengantongi 50 ribu 5 kilo ya 6 bulan nah kalau kita omset kita dalam berat ya keakumulasi berat itu 1 ton jadi kan kita sudah memiliki aset yang sangat luar biasa dari talaman porang ini lalu bagaimana pilih yang ini atau yang ini kalau menurut saya itu sama saja sama-sama menguntungkan ya saya rasa tidak ada intinya wah bagus yang umbi wah bagus yang kata karena sama-sama ini sama-sama ini emas emas di dalam tanah ya kan kalau kita misalkan ini kita sudah menanam porang ya misalkan kita menanamnya dari yang ini nah ini kita tanam selama 6 bulan kan sudah menghasilkan buah maaf bukan buah ya umbi sebesar 4 sampai 5 kilo dan dia juga menghasilkan buah seperti ini katanya ya kan 6 bulan kita sudah mendapatkan 4 sampai 5 kilo dan ini katanya ini kalau dijual per kilonya harganya 270 bayangkan misalkan 6 bulan kita sudah bisa menjual kata ini dan kita mendapatkan ini 4 sampai 5 kilo kan luar biasa jadi keuntungannya double tidak ada ruginya yakin tidak ada ruginya kalau tanaman porang itu nah kita kalikan saja kalkulasinya kita punya omset berapa berat ya entah entah itu anda mungkin memilikinya masih kilo kuintal ataupun ton nah itu mungkin anda memiliki 100 ton saja atau mungkin 1 ton saja omset anda sangat luar biasa sekali jika anda ingin membeli mobil APV itu dari tanaman porang sangatlah mudah kalau pertanyaannya begini apakah anda ada lahan nah itu kembalikan kepada anda masing-masing seperti ini nah oke ya teman-teman ini adalah pemilihan bibitnya jadi jawabannya adalah sama-sama bagus sama-sama unggulnya kalau kita dari pilih yang ini kita harus menunggu dulu ini 1 kilo nanti 6 bulan oke bisa diperintai teman-teman nah kalau kita mau memilih yang bagus itu yang bagaimana nah kalau bagus itu menurut anda kan sangat banyak sekali asumsinya ya kan mungkin bagus dari bentuknya atau bagaimanapun nah saya anggap itu semuanya jawabannya sesimpel ini saja tanaman umbi itu yang menjadi patokan bibit unggul atau bukan unggul atau tidak unggul itu adalah keluar tunas ini ya karena umbi itu secara alamiah secara otomatis ya itu kalau musim awal musim hujan dia akan mempunyai tunas kecil seperti ini tumbuh tunas seperti ini ya teman-teman semuanya itu sudah secara alamiah dari sononya nah jadi yang bisa membedakan disini ini bibit unggul karena sudah keluar tunas ya kan kalau misalkan lagi yang belum keluar tunas kita cari disini apakah ada nah mungkin seperti ini ini kan tidak keluar tunas nah ini bisa dikatakan tidak unggul juga boleh anda katakan unggul tapi belum belum proses keluar tunas juga boleh tapi saya tetap mau nanam yang ini karena ini juga emas satu kilo ini 270 ribu luar biasa sekali nah lalu kita mau membedakannya dari bentuknya ya ini bentuknya sangat tidak bagus ya bisa dibilang jelek ya ini kan ini ini kan sudah ini terbelah ya disini dan dia juga kering seperti ini ya lihat pecah-pecah tapi dia luar biasa tumbuh tunasnya seperti ini nah cantikan nah beda dengan yang ini ini bagus sekali tapi tunasnya masih pendek bisa dimengerti ya jadi yang disimpulkan itu memang secara otomatis bibit yang bagus itu awal musim hujan itu sudah tumbuh tunas itu sudah tidak bisa ditawar teman-teman semuanya seperti itu porang ini umbi itu secara alamnya dari sonanya memang seperti itu nah kalau yang bisa dibilang tidak unggul itu ini jenis katak yang satu ini ya kan ini untuk katak-katak yang lainnya sudah mulai keluar ini keluar tunas ya kan nah saya taruh dulu yang ini sekecil ini saja ini kecil ini ini unggul bagus ini ini sudah keluar tunas jadi bagus ya bisa dimengerti ya teman-teman semuanya nah lalu ini ada lagi ini juga belum keluar tunas lalu bagaimana jawabannya nah ini umbi awal musim hujan itu juga tidak berbarengan ya maksud saya langsung bereng bareng keluar tunas tidak begitu nah ini juga anda ngatanya tidak unggul juga boleh ini dibilang unggul tapi belum tumbuh tunas juga boleh tergantung asumsi anda masing-masing oke teman-teman semuanya ya saya rasa di video dekat ini sudah sangat detail dan sangat jelas ya ini videonya nanti disambung lagi untuk cara penanamannya porang yang baik ya yang baik untuk yang benar nanti banyak sekali versinya nanti akan tidak nyaman judulnya kalau dilihat orang gitu yang baik seperti apa ini pemilihan bibitnya sudah saya jelaskan ya teman-teman semuanya semoga sudah mendapatkan jawabannya saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini ya saya doakan sehat selalu saya Elie Falaudin saya dari Wonogiri Jawa Tengah saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati